Oke teman-teman jadi pada video kali ini ya aku bakal coba share atau update lagi modul terbaru nih buat kalian semua jadi ini modulnya buat gaming bisa ya namanya juga modul gaming dan buat daily juga bisa buat penggunaan sehari-hari gitu ya Nah jadi untuk modul ini bisa dipasang menggunakan aplikasi briefon dan bisa juga aku udah coba bisa menggunakan aplikasi menjadi mt atau mtmanager jadi setelah silakan kan pilih aja kalau kalian mau lebih gampang jadi guys ya nih kalian dengerin Nah jadi guys ya Nah kalau kalian baru pertama kali banget buat pasang modul aku sarankan pakai aja aplikasi menjadi mt atau mtmanager buat masang modulnya nanti cuman kalau kalian udah pro atau mau lebih work ya nanti bisa pakai briefon tapi briefon ini ya agak lebih ribet ya guys ya kalau misalkan kan baru pertama kali banget install karena wajib di-unlock dulu jadi kalau kalian bingung gimana cara unlock briefon silahkan ditonton aja video di deskripsi atau di link komentar ya Nah begitupun ini ada opsi lain kalau kan nggak mau pakai briefon ini bisa juga dipasang menggunakan aplikasi menjad manajer mt atau mtmanager seperti ini nah ini juga ada aplikasinya di deskripsi ya kalau ini lebih gampang karena nggak perlu di-unlock gitu ya jadi cukup dipasang dan langsung pasang modulnya aja aku bakal kasih lihat semua nanti caranya ya gimana caranya dan ini guys kalau ditanya mana yang lebih work ya otomatis yang lebih work adalah aplikasi M apa namanya guys briefon karena briefon juga lebih nggak lebih ribet gitu ya cuman buat yang pemula bisa coba dulu pakai menjad mt nggak apa-apa kok nah jangan lupa ya guys ya untuk file modulnya udah aku sediakan di deskripsi video kemudian buat yang khusus pakai briefon buat masangnya jangan lupa install aplikasi tambahan juga namanya aplikasi ZR Shiver ya Nah ini bisa langsung di-download di Google Playstore dan bisa langsung dipasang aja aplikasinya nggak perlu di-unlock lagi gitu ya ini cuma dipasang aja gitu Nah setelah semua bahan-bahannya siap semuanya udah siap ya kan Nah langsung aja dibuka aplikasi ZR Shiver kalian kemudian langsung cari folder download Nah untuk yang pertama ini aku bakal kasih lihat ya gimana cara pasang di aplikasi briefon dulu langsung cari folder download seperti ini kemudian langsung dibuka aja folder download seperti ini temen-temen ya tinggal dibuka kemudian tinggal dibuka file yang namanya tuh tinggal di Scroll kebawah namanya dimspro nah untuk developer dari modul ini adalah James ya Bang dims nah tinggal di klik aja nanti kemudian di klik lihat saya tuntuk file Pro ini file Pro ya temen-temen nggak fokus sih nah ini file Pro ya file pronya nah ini file Pro silahkan disalin ya ditahan lama kemudian diklik salin yaitu teks download yang paling atas bacaan download yang di paling atas ini silahkan diklik kemudian diklik yang memori perangkat ya memberi perangkat garis miring storage garis miring emulator garis miring nol nanti ini bakal otomatis kembali ke halaman awal nah disini tinggal diklik aja logo beletan di pojok kanan bawah nah ini udah muncul temen-temennya folder Pro nya di file internal jadi wajib dipindahkan dulu biar nggak gagal Nah setelah muncul silahkan dibuka aja men tinggal dibuka yang namanya fitur.txt temen-temennya kalau kalian penasaran tentang fitur-fitur atau kegunaan dari modul ini dan disini bebas kan mau buka pakai apa aja misalkan aku pakai penampil HTML jadi fungsinya seperti ini ya bisa bisa dibaca-baca sendiri kalau misalkan udah dibaca tinggal dibuka aja yang namanya install dan delete.txt guys tinggal dibuka diklik aja dibuka aja kemudian terserah kalian ya mau dibuka pakai apa aja nah untuk cara pasangnya tuh installnya silahkan disalin tempel aja di bagian tab installnya temen-temen nah disini cara install dan pasang apa namanya cara pasang dan hapusnya install dan uninstallnya sama aja gitu ya beda-beda penulisannya aja jadi silahkan disesuaikan ini ini udah ada petunjuknya udah ada komennya kalau kalian install silahkan pakai yang di atas kalau kalian mau hapus silahkan atau mau uninstall ya silahkan pakai komen atau perintah yang di bawah nah caranya sama aja yaitu gitu temen-temennya nah selain salin tinggal masuk ke briefon kalian tinggal ke garis tiga pojok kiri atas switch komen oke dan tinggal ditempel pastikan nggak ada spasi di awal dan akhirnya ya setelah itu tinggal di klik di klik kirim aja di jalankan aja itu tinggal ditunggu prosesnya dari awal sampai berhasil gitu ya sampai selesai nah selama proses pemasangan nggak boleh dikeluarin dan jangan sampai layar HP kan mati gitu ya cukup ya diamin aja seperti ini dan ditunggu prosesnya dari awal sampai berhasil sampai selesai gitu nah sampai nggak muter-muter lagi gitu ini buat thumbnail ya buat thumbnail nah silahkan ditunggu aja ya agak lama nih ya temen-temen nah berhasil terpasang nah seperti ini kalian bisa langsung mainkan game kalian nih bisa buat al-gaming ya bisa buat mobile Legends PUBG Mobile Genshin Impact Free Fire bahkan guys plus strike dan lain-lain bisa semua Nah untuk cara menghapusnya nanti sama aja ya temen-temen ya kalau kalian pakai briefon buat masang dan buat menghapusnya juga sama tinggal pakai briefon juga cuman bedanya kalau nanti tinggal saling tempel di bagian ya kata-kata atau komen ya Nah ini tinggal disalin tempel aja perintah ini kemudian nanti tinggal dijalankan seperti cara installnya tadi jadi sama aja gitu bedanya teks-teksnya aja nah berikut untuk cara memasang menggunakan aplikasi menjadi empty atau empty manager ya Nah buat mengaplikasi menjadi empty-nya atau empty manajernya udah Abang sediakan udah aku sediakan di deskripsi video ya temen-temen jadi tinggal diinstal aja file aplikasinya komentar langsung dipasang aja nah seitu tinggal dibuka aplikasi menjadi empty-nya nanti kemudian tinggal di dukung ditunggu sebentar ya kalau misalkan ada disuruh update diabaikan aja nggak usah di-update gitu ya nah next teman-teman di sini kan ada dua tampilan kanan gitu ya ada tampilan kanan dan kiri nah ini gimana Bang jadi ini tuh sama aja temen-temen ya mau pakai tampilan kanan dan kiri ini terserah guys ini sama aja jadi isinya yang di sini sama aja gitu ya sama isinya yang di sini kanan kirinya nah disini nanti terserah ya temen-temen ya aku bakal pakai tampilan di kanan aja karena aku biasanya di kanan gitu ya Nah tinggal dicari folder download seperti biasa mencari file yang namanya D apa namanya temen-temen dims tadi file modulnya gitu tinggal boleh cari langsung file modulnya yang udah didownload di deskripsi yang ini ya silakan diklik kena tinggal dibuka file yang Pro nah kemudian tinggal dibuka yang file Pro kemudian di sini tinggal diperhatikan teman-temannya nah ini kuncinya ada dua jadi gampang banget sebenarnya buat pasang yang menggunakan aplikasi seperti ini jadi silahkan diperhatikan yang ujungnya sh ya di sini ada dua ada build.sh dan ada delete.sh jadi yang pertama tuh diperhatikan kalau build kuncinya ya build itu untuk memasang atau menginstall nah kalau delete.sh ini udah pasti yang menghapus atau menginstall jadi kalau misalkan kalian mau pasang tinggal diklik aja yang file build.sh dan tinggal diklik menjalankan nah makasih otomatis bakal langsung memasang filenya gitu ya bakal langsung memasang modulnya dari profile yang tadi jadi gampang banget kalau pakai manager empty walaupun gak se-work gitu ya aplikasi berifun cap tetapi ya gampang banget gitu ya Nah di sini juga sama ya tinggal ditunggu prosesnya dari awal sampai akhir kemudian untuk cara masang apa namanya guys bukan cara masang cara menghapusnya juga sama ya jadi nanti tinggal dibuka aja file yang satunya lagi yang delete.sh tinggal dijalankan seperti ini otomatis nanti bakal ya terpasang gitu modulnya cuman ya ini ya teman-teman kalau misalkan kalian enggak support atau error disini enggak terlalu work ya mau nggak mau pakai aja aplikasi berifunnya karena kalau pakai aplikasi berifun udah pasti ya dijamin lebih war gitu teman-teman dan mungkin untuk video kali ini sama sini aja teman-teman ya Nah kalau misalkan dipasang semua modulnya entah kalian pakai empty manager atau aplikasi berifun yang penting udah dipasang modulnya ya kan bisa langsung mainkan game yang mau kalian mainkan